Video pesulap merah mendatangi pada epokan Nurzat Sejati milik Gus Samsuddin di Blitar menghebohkan media sosial. Pasalnya, kedatangan pesulap merah itu sempat ditolak oleh pihak Gus Samsuddin. Ada pun tujuan kedatangan pesulap merah yakni ingin membuktikan ilmu supranatural dan trik sulap dari Gus Samsuddin. Lalui kanal Youtubenya, pesulap merah membeberkan kronologi kedatangannya tersebut. Sebelumnya, pesulap merah dan Gus Samsuddin beberapa kali membuat konten Youtube dan saling menyindir. Pesulap merah lalu ingin mendatangi pada epokan milik Gus Samsuddin untuk membongkar trik yang disebutnya receh. Dalam video itu, pesulap merah mengaku telah membuat video yang isinya membongkar trik pengobatan dari Gus Samsuddin. Yang menyebut telah membongkar trik batu getar, kepala isi paku, hingga bakar tisu tanpa api. Pesulap merah pun kembali meminta pembuktian dari trik pengobatan Gus Samsuddin. Yang menyebut ada video dari pembela Gus Samsuddin tentangnya yang tidak benar. Setelah menghubungi pihak Gus Samsuddin, dirinya ingin mendatangi pada epokan Gus Samsuddin. Dalam tayangan video, Gus Samsuddin menyatakan bersedia didatangi oleh siapapun. Video tersebut yang membuat pesulap merah datang ke belitar untuk membuktikan trik pengobatan Gus Samsuddin. Bersama timnya, pesulap merah akhirnya mendatangi pada epokan tersebut. Namun, kedatangan mereka sempat diwarnai cekcok dengan kuasa hukum Gus Samsuddin. Setelah sempat terjadi kerincuhan, pesulap merah dan Gus Samsuddin akhirnya bertemu. Jadi, siapa sesungguhnya sosok pesulap merah? Ia adalah pesulap pria yang bernama asli Marcel Radival. Nama pesulap merah ia gunakan sebagai nama panggung karena penampilannya yang serba merah, mulai dari pakaian hingga rambut. Nama pesulap merah menjadi viral di TikTok karena membagikan video tentang sulap serta membongkar trik sulap yang dinilai menyesatkan. Pria asal Tangerang ini diketahui belajar menjadi seorang pesulap sejak tahun 2010. Pesulap merah sering membongkar tips dan trik perdukunan, Seperti mengapa bisa ada paku di dalam kepala, trik menggandakan uang, hingga trik gelas di dalam perut. Dalam bio Instagramnya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai pawang dukun atau paranormal. Ia mengaku anti dengan perdukunan, apalagi dikaitkan dengan agama. Bahkan, ia pun berani untuk diajak berduel. Marcel Radival juga memiliki kakak yang merupakan seorang ustad. Salah satu videonya pernah dikomentari oleh Denny Kolbusier dan ia juga pernah diundang ke podcast Youtube Denny Kolbusier.